Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebanyak 38 tentara Korea Selatan secara spontan berikrar masuk Islam Ke 38 tentara Korsel itu, satu orang diantaranya seorang komandan bernama Kapten San Jin-Ku Sedangkan 37 orang lainnya prajurit Kapten San adalah salah satu komandan Brigade 11 SR Pasukan Perdamaian PBB dari Korea Selatan yang ditugaskan di Irak Mereka bertugas di wilayah Irbil, Irak Utara Saat bertugas di wilayah tersebut, Kapten San Jin-Ku sering mengamati orang-orang Islam sholat berjamaah di masjid Markas pasukan memang berada dekat sebuah masjid Ia mengamati dan tertekun dengan gerakan-gerakan sholat Karena dihinggapi rasa penasaran Ia mencoba menirukan seluruh gerakan sholat dan dipraktekan di kamarnya sendiri Pada saat mempraktekan itu, Sang Kapten merasakan ketenangan dan perasaan damai di dalam hatinya Itulah sebabnya Gerakan-gerakan sholat itu pun kemudian ia jadikan program meditasi di pasukan yang ia pimpin Di samping gerakan yoga Dan ternyata setelah mempraktekan gerakan-gerakan sholat itu Sebagian besar prajurit merasakan hal yang sama Mereka juga merasa lebih tenang dan damai Sejak saat itu Kapten San Berinisiatif mempelajari Islam untuk mengenalnya lebih mendalam lagi Sedangkan akhirnya Ia memutuskan untuk memeluk Islam Ketika niatnya hendak memeluk Islam disampaikan kepada anak buahnya Ia berkata Aku telah menemukan cahaya kehidupan yang sesungguhnya Aku ingin berada di dalam cahaya itu Dan cahaya itu adalah Islam Tanpa ia duga secara spontan Ketiga puluh tujuh prajurit yang ia pimpin mengangkat tangan mereka Sebagai tanda ikut bersama komandannya untuk